Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng Ini hidup dalam aquagallon, bekas aquagallon Ini kita kombinasikan dengan jambu black kingkong, jambu jenis jambu madu, dan ini jambu madu deli Jadi saya mempraktikkan cara cepat pembuahannya, yaitu dengan cara stress air Ini kita tidak siram dari stress air Kemudian satu lagi dengan cara pengikatan pangkal dahan Ini sudah lama kali sahabat salam tani, ini sudah terjekik, ini harus kita lepas Nah ternyata cara ini, sahabat salam tani Nah ketika ini ikat yang kita lakukan, ternyata memang lebih cepat dia berbuah Ini contoh dahan ini yang kita ikat, dia sudah mengeluarkan bunga Sudah, nampak Alhamdulillah sudah mengeluarkan bunga Jambu apel ini agak berbeda dengan jambu madu Karena jambu madu deli itu lebih cepat berbuah ketimbang jambu apel Kalau masalah warna buah ini menarik Agak merah Nah Alhamdulillah ini sudah mengeluarkan bunga Nah di sini ada lagi Oke Ini cara kita lakukan yaitu dengan stress air dan pengikatan pangkal dahan Ini dengan plastik hingga terjepit seperti ini Nah cuma ini karena sudah terlalu terjepit Ini harus kita lepas Supaya nanti dia kembali normal Biasanya kalau sudah mulai berbuah Nah jenis jambu ini dia tidak akan berhenti berbuah Nah dia akan selalu mengeluarkan bunga Nah setelah seperti ini Boleh kita lakukan penyiraman Supaya nanti bunganya tidak rontok Nah kita melakukan stress air Hanya untuk mengeluarkan bunga Ketika sudah mulai mengeluarkan bunga Jadi Sebaiknya kita lakukan penyiraman Nah ini kalau jambu madu deli ini belum Karena memang baru kita sambung Bahannya belum terlalu tua Nah ini sudah hanya masih berwarna coklat padat Nanti dia kalau sudah tua pohonnya ini Dia akan berwarna buktik seperti ini Agak berjambu Nah ini jambu kombinasi Jadi Empat Empat jenis jambu Dalam satu pohon ini Black inkong Black inkong Jambu Madu Dan madu deli Hijau Kemudian Indukannya ini Jambu apel Nah jadi Seperti ini Seperti inilah Caranya sahabat salam tani Jika tanaman jambu Jenis jambu kita yang bandel Ya susah untuk berbuah Kita lakukan pengikatan di Setiap dahannya Oke jangan lupa di Subscribe Like Kemudian bagikan media sosial Sahabat salam tani agar yang lain tahu Kemudian saya lebih bersemangat Dalam menyajikan channel edukasi tentang dunia pertanian Sekian lebih kurang saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih